Paling cepat pertama kali merespon pandemi ini adalah OJK. Jadi OJK itu kami sangat apresiasi. Namun memang dalam pelaksanaannya tidak semua anggota OJK atau bank yang merespon dengan cepat. Namun salah satu yang membantu kami adalah diringankannya misalnya cicilan dan bunga. Bunganya bisa dikurangi, cicilannya bisa ditunda sampai. Kalau tidak salah Maret ini terakhir, namun OJK sudah menerbitkan surat lagi untuk berlaku setama setahun lagi kami harapkan. Nah itu sangat membantu sehingga beban pinjaman dan bunga bisa ditangguhkan untuk mempertahankan bisnis inti. Intinya ini harus dipertahankan dulu supaya tidak tutup. Kalau sudah tutup susah sekali untuk membukanya. Dari beberapa hal yang sudah dilakukan, mungkin keringanan-keringanan yang sudah dilakukan, dibutuhkan stimulus ekstra atau tidak? Yang langsung mungkin terhadap para pengusahanya, pemilik retailnya. Atau mungkin kemudahan-kemudahan apa yang mungkin akan jauh lebih meningkatkan semangat lagi. Sekaligus juga ada survive juga di tengah kondisi seperti ini biar tetap bisa survive Pak Budi. Ya pasti, karena kami sektor yang padat karya, padat modal juga. Jadi kondisi costing kan jalan tiap bulan. Yang pasti kami mintakan adalah untuk kekaryawan kami dahulu, dibantu langsung itu untuk bagaimana karyawan yang jumlahnya besar ini bisa tetap buka toko ya. Dengan bantuan dari pemerintah berupa misalnya subsidi bentuk gaji dan juga termasuk perpajakannya juga. Yang banyak juga sih kalau disebutkan di sini. Tapi itu kami sudah mintakan semua itu. Oke, sudah ada tanggapan Pak? Dari pajak sih sudah ya. Dari perpajakan misalnya dikurangin. Kalau dari Kemenpar ada PB1 diberikan refund, tapi juga tidak. Intinya adalah walaupun masih kurang ya, tapi kami sudah sangat berterima kasih. Karena memang kecil sekali nilainya, tetapi ya sudah daripada kita tidak dibantu, itu PB1 itu dibagi-bagi oleh Pemda sebisa mungkin lah. Jadi mungkin misalnya hanya dapat beberapa gitu ya. Nah, yang kami harapkan sebenarnya saat ini adalah regulasi pemerintah di dalam kondisi ini yang kami sampaikan kemarin ke pemerintah juga beberapa sektor perpajakan yang masih kami tunggu, tapi mungkin tahun ini bisa terrealisasi. Seperti PPN, seperti juga apa namanya pajak final, sewa 4 ayat 2, yang mana kalau disewa di mal kena pajak ya, itu kalau bisa dibantu juga. Oke, nah di tengah kondisi saat ini ya, mungkin beberapa ritir-ritir harus tutupkan. Sebenarnya vaksinasi juga sedang berjalan saat ini ya Pak Budi, dan cukup gencar begitu ya. Harapannya seperti apa sih mungkin dari Pindu, teman-teman juga mungkin para pelaku usaha melihat, ya sekarang sudah mulai terlihat gencar-gencarnya vaksinasi nih. Ya, kalau dari kami pastikan tiap hari buka toko ya, karyawan kami harus naik kendaraan umum, harus buka toko, dan jumlah terbesar dari karyawan kami 95% adalah karyawan di frontliner, kalau di head office sedikit sekali, kami harus buka toko tiap hari. Ini yang kami sudah mintakan juga, segera mungkin karyawan di toko-toko yang di pusat belanja, ya kami selaku penyewa ini bisa diberikan segera mungkin vaksin bantuan pemerintah secara gratis dan segera, karena dengan di vaksinnya karyawan kami ini mengurangi biaya perusahaan untuk melakukan swab, atau juga mengurangi kemungkinan karyawan tersebut terkena penyakit, dan konsumen juga merasa yakin kalau karyawan-karyawan di mall sudah divaksin. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store, dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Sampai jumpa di atas Trang C20 Indonesia. 300-47 smile. Terima kasih atas Trang C20 Indonesia. Terima kasih time atas Trang C20宮 Nothing puede lúc cake and subscribe to my channel about transmissалы Awaitis terkiniただ Terima kasih atas Trang Cincuru Men kitchen,